Intro Kita beralih ke berita mancanegara. Pasar tenaga kerja Amerika Serikat masih panas di tengah tingginya suku bunga acuan. Penciptaan lapangan bulan terakhir bahkan jauh melebihi ekspektasi dalam laporan terkini Depnakar Amerika Serikat. Apakah ini memastikan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akan menaikkan kembali suku bunga? Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Penambahan lapangan kerja di Amerika Serikat selama September jauh melebihi ekspektasi. Bahkan hampir dua kali lipat perkiraan ekonom yang dihimpun Dow Jones. Rata-rata sepanjang setahun terakhir tercipta seperempat juta lebih lapangan kerja baru di AS setiap bulannya. Angka yang moderat tapi masih relatif tinggi untuk iklim ekonomi dengan suku bunga tinggi. 336,000 jobs added in the month of September. That's the most since January. And we saw positive revisions to the last two months. And so that's not something we've seen in several months. But I think what investors are responding to is the fact that even though job growth remains so strong, we are seeing the wage growth start to come in a little bit. It continues to move in towards what I would consider a more healthy level. So it's at 4,2%. That's the year over year. That's the lowest in two years. Dalam pertemuan terakhirnya 20 September, Bank Sentral AS atau Federal Reserve menyatakan bakal mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama untuk menekan laju inflasi. Kepala The Fed Jerome Powell telah menyatakan Bank Sentral AS siap untuk kembali menaikan suku bunga cuan sebelum akhir tahun ini juga, bila memang diperlukan. Sebelum akhir 2023 akan ada dua pertemuan Bank Sentral AS, yaitu pada 31 Oktober hingga 1 November, lalu yang terakhir untuk 2023 adalah pada pertengahan Desember. Sebelum The Fed bertemu, masih ada sejumlah data lain yang bakal terbit, termasuk seputar inflasi, penjualan retail hingga manufaktur. Pengamat umumnya mengakui banyak pihak salah kalkulasi dalam memperkirakan dampak suku bunga tinggi terhadap dunia usaha dan perekonomian secara umum. Sampai. Sampai are just less sensitive to rising rates than they have been in past cycles. 20 atau 30 tahun lalu. The Fed telah menaikkan suku bunga cuan 11 kali sejak Maret 2022, terakhir pada pertemuan Juli 2023. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih atas pelatihan Anda. Selamat malam. Salam presisi.